Media Israel melaporkan bahwa Brigad Al-Qasam terus bermunculan dari terowongan di wilayah Sionis yang ada di jalur Gazette. Kondisi itu membuat tentara Israel banyak disergap menggunakan segala persenjataan Brigad Al-Qasam. Dikutip dari Amaya Dinek, hal itu disampaikan oleh saluran 13 Israel. Media tersebut mengklaim Brigad Al-Qasam melakukan operasi melawan tentara Israel di wilayah yang dinyatakan sebagai kendali militer. Bahkan komentator dari media tersebut yakni Heller mengatakan bahwa tentara Israel tak bisa bebas dari pejuang Palestina. Sebaliknya Heller memberikan peringatan agar tentara Israel berhati-hati pasalnya pejuang Al-Qasam terus bermunculan dari terowongan di wilayah Israel yang berada di jalur Gaza. Kondisi itu membuat ancaman tersendiri bagi tentara Israel. Terlebih militan Palestina dibekali dengan senjata RPG, alat peledak, hingga penembak Jitu Al-Qasam yang bergerak seperti hantu dan serigala. Heller menyebut setiap pejuang Hamas akan menunggu tentara Israel untuk dijadikan sasaran serangan. Ia pun membecurkan para pejabat Israel mulai membecurkan tanda-tanda kehancuran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.